Intro Kembali lagi di Talkation, Talkin' Education for Action Nah pada segmen, dua segmen sebelumnya kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih bareng ke Estar Jadi pada segmen ini kita games times nih kak Jadi gamesnya ini adalah setuju atau tidak setuju Disini aku udah ada papan, tidak setuju dan setuju nih Jadi ini kak Estar pegang, jadi nanti aku akan memberikan pertanyaan nih beberapa pertanyaan kepada kak Estar Lalu kak Estar jawab nih setuju atau tidak setuju Oke langsung aja kali ya kak Oke pertanyaan pertama Setuju atau tidak setuju relationship dapat mengganggu produktivitas Tidak setuju tetot Tidak setuju tetot Kira-kira apa nih kealasannya? Karena saya pacaran tapi tetap produktif Yeay Berarti sebenarnya relationship tuh tidak mengganggu ya? Oh mengganggu kalau pasangannya tidak sevisi atau tidak punya tujuan yang sama dengan kita Atau ketika kita produktif pacar kita pengangguran Nah itu baru gangguan Sangat-sangat menjadi gangguan Jadi coba kalian lihat pasangan kalian apakah dia ada kerjaan atau dia ternyata pengangguran Cuma taunya ayah minta ini minta pulsa minta ini Aduh kalau kayak gitu benar Sangat mengganggu ya kak itu Negationers jadi carilah pasangan yang sama-sama produktif ya kak yang suportif juga nih Oke pertanyaan kedua Setuju atau tidak setuju? Karir dapat menghambat pendidikan Tidak setuju Tidak setuju lagi rata-rata Karir dapat menghambat Oh enggak Enggak setuju Karir dapat menghambat Berarti sebenarnya kita pendidikan dan karir tuh bisa sejalan Bisa Cuma mungkin nanti yang sulit itu adalah skala prioritasnya ya Karena mostly orang kan mungkin studi dulu baru berkarir atau segala macam Nah kalau aku tuh berjalan seringan Jadi selembari aku kuliah aku juga berkarir Karena aku pribadi aku kan magang juga kerja freelance juga Jadi content creator juga ngisi acara Tapi puji Tuhan IPK ku cum laude dan aku gak pernah ngulang mata kuliah Jadi sebenarnya itu tergantung dari Prioritas Jadi kalau kamu waktu mabah kamu serius di kelas ya itu tidak akan mengganggu kamu Tapi kalau waktu mabah kamu nongkrong-nongkrong nyebat sana sini nah itu baru ya Baru itu mengganggu karena dari awal aja kita udah tidak serius Oh gak serius ya Kak Oke pertanyaan selanjutnya Setuju atau tidak setuju? Self reward itu penting untuk meningkatkan produktivitas? Setuju Waduh Yang biasanya self reward Self reward Bicara yang kebanyakan Nah itu boros namanya ya Kak bukan self reward lagi Nah kalau Kak Esther sendiri nih Self rewardnya Kak Esther tuh biasanya pas habis ngelakuin apa nih Kak? Aku self rewardnya sih biasanya dalam bentuk traveling ya Oke Jadi aku biasanya kalau self reward misalnya aku self budget around 10 juta misalnya Pengen jalan ke negara ini, negara ini, negara ini gitu sih Karena menurut aku money can buy experience Jadi kayak dari experience itu aku lebih suka spend sesuatu ke jalan-jalan daripada makan atau baju Aku lebih suka ke jalan-jalan gitu sih Karena dari kita ke kota lain, ke negara lain kita mendapatkan pengalaman lain juga ya Kak? Aku juga Bener banget Oke mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya Setuju atau tidak setuju barang mahal dapat meningkatkan produktivitas? Misalnya gadget yang mahal Setuju Kenapa Anka? Karena Tubiana ngaruh ya Oke Jujur kita gak bisa apa Aku monten tuh dari jaman iPhone 7 Terus sekarang itu ya pasti kalau kreator kan upgrade-upgrade handphone ya gitu ya Ya jauh lebih produktif dari segi ada harga yang dibayar ada kualitas pasti kan Contoh kayak misalkan kita pakai laptop ini, spek ini atau segala macam itu juga ngebantu gitu loh Kayak jaman aku masih pakai handphone aku yang sebelumnya sama aku handphone sekarang wah jauh lebih gampang ya sekarang Karena itu make things easier, ngeditnya juga cepet Terus juga dari segi kualitas kamera aku yakin teman-teman dari sini juga percaya bahwa kualitas itu pasti gak mengkhianati hasilnya kan Oke Karena bener-bener kayak teman-teman spend money untuk ini pasti ada harga yang dibayar ada kualitas yang bisa teman-teman rasakan gitu sih Oke berarti sebenernya dari hal kecil tuh tapi asal kita serius ya kak Biar kita bisa mendapatkan hal yang lebih mahal ibaratnya jadi kita bisa lebih produktif juga Nah oke mungkin segitu dulu nih setuju tidak setujunya tapi aku mau tanya-tanya sedikit lagi nih sama Kak Esther Kak Esther dari banyak kegiatan Kak Esther apa hal apa nih yang bisa membuat Kak Esther tuh disiplin atau bagaimana sih cara agar kita disiplin Misalnya bangun tepat waktu, terus disiplin dalam pekerjaannya, pendidikannya Kalau tuh bias aku gak sedisiplin itu, cuma aku selalu punya rumus 3M dalam hidupku Waduh apa tuh 3M nih Kak, boleh dikasih tau nih ke casheners di rumah Males sama dengan miskin, miskin sama dengan mati Jadi kalau misalkan kamu males, kamu miskin, kamu miskin kamu mati Tau gak sih enak banget tau kalau kamu punya banyak uang, kamu bisa beli apa-apa sesuka hatimu pakai keringatmu Bener-bener enak banget, kayak aku tuh dulu yang, contoh deh ini, ini kan aku belinya di Amerika Contoh kayak aku tuh dulu temenku udah punya ini dari SMP, aku baru bisa beli ini aku kuliah semester akhir Bayangin, temenku dari SMP udah punya ini, tapi dari hasil orang tuanya, aku baru bisa beli setelah dengan keringatku sendiri Dari semua hal yang aku beli dari atas sampai ke bawah ini aku beli pakai uangku sendiri Jadi sebenernya kamu bakal ngerasa sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat merasa, oh my God this is what I've been doing Akhirnya, dari dengan disiplin kamu, konsistensi kamu, pasti dia akan berbuah hal yang baik bagi hidup kamu Gitu sih Oke, berarti asal kita disiplin, kita bisa menghasilkan semuanya ya Kak Asal kita disiplin, kita tetap pada jalurnya kita ya Kak Nah, boleh dong Kak pesan-pesan ya untuk cash earners di rumah yang mungkin masih bingung nih gimana sih caranya produktif Atau pengen nih seproduktif kayak Kak Esther, boleh? Oke Ini satu moto hidup aku yaitu jika kamu tidak bekerja untuk mengejar mimpimu, maka orang lain akan memperkerjakanmu untuk mengejar mimpi mereka So, make sure you work hard for it Itu sih, jadi kamu pilih kamu mau yang diperkerjakan atau yang memperkerjakan Gitu aja Oke, nah perlu dicatat ya cash earners tapi jangan lupa diterapkan juga Oke, terima kasih banyak nih untuk Kak Esther karena udah menyempatkan waktunya nih untuk hadir ke podcast pada episode kali ini Terima kasih juga untuk cash earners di rumah nih yang udah menyaksikan podcast pada episode kali ini Boleh dong Kak terakhir kali kita tagline bareng nih Oke Jadi kalau aku nyebut podcast, podcast education for action Oke Oke bisa ya Kak? Bisa bisa Buat cash earners di rumah jangan lupa tetap saksikan podcast hanya di Airbnb Podcast, podcast education for action Yeay, thank you Aduh, terima kasih banyak ke Esther Aduh, terima kasih banyak ke Esther Aduh, terima kasih